Ya, hubungan antara Amerika Serikat dengan China kembali memanas. Kali ini dipicu oleh ketegangan dagang, antara keduanya dari sektor teknologi. Yang mana Amerika Serikat dan juga China saling kunci-mengunci perdagangan mulai dari pembatasan ekspor chip ke China, hingga China pun enggan mengirim bahan baku komponennya ke Amerika Serikat. Akankah perang dagang ini berdampak dan juga menular ke Asia, terkhusus Indonesia? Kita bahas di siang hari ini dalam Amerika, benci tapi butuh China. Dan kita amati bersama di slide pertama atau kita mulai dari mengamati fenomena yang terjadi saat ini di mana butuh panjang dari ketegangan dagang antara Amerika Serikat dan juga China, kini Jepang dan juga Belanda pun ternyata ikut-ikutan membantu Amerika Serikat dalam membatasi ekspor atau melakukan restriksi ke negeri tirai bambu China. Kegaduan ini terjadi di awali dari mulai terganggunya atau mulai khawatirnya Amerika Serikat oleh China yang diduga merujuk pada upaya membonopoli artificial intelligence atau AI di Amerika Serikat. Dengan adanya hal ini atau dengan adanya restriksi ini, pembatasan ini China pun melawan dengan cara seluruh bahan baku pembuat komponen chip semikonduktor yang berasal dari China juga ditutupkan ekspornya terkhusus ekspor ke negeri paman sem Amerika Serikat. Balas-balasan begitu ya. Tentunya makin kusut kondisinya dan juga makin terdesak posisi Amerika Serikat saat ini, kini menteri perdagangannya Amerika Serikat diutus oleh Joe Biden melakukan perundingan dengan China dengan harapan hubungan keduanya kembali meredah dari ketegangan yang terjadi ini. Karena memang bukan tidak mungkin apabila ketegangan terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, dampak yang akan ditimbulkan juga akan semakin besar dan pastinya juga berdampak pada kedua negara yang berselesih sekaligus negara lainnya yang ikut pula terdampak dari ketegangan ini. Lalu kiranya sebesar apa dampak yang ditimbulkan dari ketegangan Amerika Serikat dan juga China saat perihal chip semikonduktor yang sedang ramai ini? Kita lihat di saat selanjutnya. Nah Anda mengamati begitu ya kunci-mengunci dagang antara Amerika Serikat dan juga China dampaknya yang terjadi dari aksi restriksi atau pembatasan ekspor chip semikonduktor yang dilakukan Amerika Serikat kepada China. Kini China dikabarkan mulai membangun industri chip semikonduktornya sendiri dan dengan tujuan tidak lagi bergantung pada Amerika Serikat terkait teknologi yang satu ini. Dan Amerika Serikat pun sama ternyata agar tidak bergantung bahan baku chip dari China. Kini dikabarkan Amerika Serikat juga mencari bahan baku alternatif lainnya dalam hal bahan baku untuk membuat chip yang biasanya mereka impor dari Tiongkok atau di China. Seperti halnya ada bahan gallium lalu juga geranium dan sebagainya yang biasanya berasal dari China. Kini Amerika Serikat harus cari bahan baku tersebut dari negara lain yang kiranya memiliki logam pembuat chip tersebut. Padahal apabila sampai memanas dan lebih memanas lagi hubungan kedua negara ini antara Amerika Serikat dan juga China tentu perusahaan-perusahaan besar teknologi khususnya milik Amerika Serikat pastinya akan teriak begitu ya karena profit mereka juga akan terdepresiasi akibat dari terkendalanya penjualan produk mereka ke China atau ke Tiongkok. Seperti beberapa perusahaan teknologi yang tentunya juga sudah mulai ngeluh atau berteriak ke pemerintah Amerika Serikat ada Intel lalu juga ada Qualcomm dan juga Vidya yang mana saat ini berbondong-bondong ngeluh juga ke pemerintah Amerika Serikat karena memang cuan mereka atau karena cuan mereka harus rela untuk melayang karena adanya pembatasan ekspor ini. Bahkan nilai keuntungan yang berpeluang melayang pun juga tidak main-main atau diprediksi hingga 180 miliar dolar Amerika Serikat akan hilang dan terdampak dari ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan juga China saat ini. Lalu apakah Indonesia akan ikut terdampak dari hal ini? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah andai kita mengamati begitu ya apakah memang Indonesia terdampak atau tidak menilai seberapa besar dampak yang akan ditimbulkan dari hal ini sebetulnya belum begitu terasa hingga tanah air. Tapi sebetulnya kenyataan yang terjadi adalah sejak pandemi COVID-19 mengguncang dunia di 2020 lalu krisis chip semikonduktor. Nah ini krisis chip semikonduktor juga terjadi di tanah air. Selain itu sejumlah pengamat otomotif pun juga memproyeksi krisis chip ini masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2023 nanti atau di akhir tahun nanti. Semoga betul ya data atau proyeksi mereka karena memang andai krisis chip semikonduktor ini berlangsung dalam waktu yang cukup lama atau kurun waktu yang lama tentu dampaknya juga akan makin menghantam industri otomotif tanah air. Misalnya saja harga otomotif atau produk yang menggunakan chip semikonduktor akan lebih mahal harganya akibat dari langkainya chip dari semikonduktor tersebut dan kalau kita lihat memang baik dari level global maupun pasokan stoknya di tanah air juga terbatas. Walau secara trend produksi dan juga penjualan otomotif angkanya sudah mulai pulih sih kalau terlihat begitu ya sejak terdampak pandemi COVID-19 akan tetapi justru gerak lajunya juga masih terlihat masih cukup tertati atau banyak tantangan di sana belum sekencang saat pandemi belum menyerang muka bumi ini beberapa waktu lalu. Kita doakan semoga ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga China tentu cepat meredah ya karena mengingat trade war yang sempat terjadi antara keduanya atau saat Donald Trump menjabat menjadi presiden Amerika Serikat dampaknya pun luar biasa besar bagi mancanegara pada waktu itu.